Selamat malam, Mba Rekartini. Hai. Panggung sandiwara. Di jalanan banyak orang yang bersandiwara berperan sebagai pembalap asli. Jadinya apa? Ngebut-ngebutan. Waweng waweng. Ini apalagi di depan rumah gue nih. Hampir tiap malem ngebut-ngebutan. Ya Allah, tiap malem waweng waweng. Ini sampe gue apal suara motor. Walaupun gue gak ngeliat motornya. Jadi dari dalam rumah gue diem gini. Gue dengerin tuh suara motor. Kalau ada suara motor kayak gini nih. Waweng waweng. Waweng waweng. Ting ting. Itu nabrak tukang skuteng. Lagi. Ada lagi suara gini. Waweng waweng. Waweng waweng. Waweng waweng. Waweng waweng. Waweng waweng. Itu artinya gini. Motornya ngebut. Waweng. Kenalpotnya copot. Waweng waweng. Nyempul kegot. Waweng waweng. Handphonenya getar. Waweng waweng. Waweng waweng. Tukang skuteng yang kemarin ditabrak dateng. Terus bang. Lo punya motor. Daripada dipakai buat ngebut-ngebut. Mendingan dipakai buat ngojek lah. Tapi tukang ojek yang baik. Yang bisa merhatiin dirinya sendiri. Agar pelanggannya banyak. Pakai dedoran. Pakai minyak wangi. Lo pernah gak sih naik ojek yang. Maaf ya. Agak bawang gitu. Ya. Aduh gak enak banget men. Gue tuh kalo pulang kerja. Turun angkot selalu naik. Ojek. Gue pernah turun angkot naik ojek. Bang ojek bang. Set. Jalan ya. Pertengahan jalan itu kena angin dari depan. Sumpah. Baunya asem sih. Enggak cuma di mata perih gitu. Akhirnya besok gue turun dari angkot. Gue pilih tunggah ojek yang wangi. Gue cium dulu. Ini wangi nih. Bang ojek bang. Gitu naik. Set. Pertengahan jalan bau lagi. Gue bingung ya. Tukang ojek yang kemarin ikut. Turun-turun bang. Ini motor kayak cabe-cabean ya. Dan begini. Sandiwara ya. Sandiwara ya. Untuk memperhias gimmick di dunia entertainment biasanya dipakein hal-hal yang bisa bikin orang tuh tertarik untuk nonton. Gue lagi gak suka banget sama celebrity chef tuh yang namanya si chef-chef Juni itu tau gak. Ya ya. Ini di setiap acara kayaknya nonjolin banget kalo dia tuh orang yang sok galak, sok kejem, sok jahat, sok krates, sok mangga atuh. Oh iya sumpah. Ngapain sih? Iya bener. Kesel banget gue sama nyokap gue nonton nih. Di setiap penjurian. Apa yang dia bilang? Semua makanan di mata dia tuh gak enak. Dicobain ngeludah. Dicobain ngeludah. Dicobain ngeludah. Dicobain. Ini enak nih. Ini gue pengen-pengen banget suatu saat. Chef Juni ini kena batunya biar dia kena efek jerah gitu. Ketika proses penjurian dia dihadapkan sama makanan yang emang bener enak banget gitu. Jadi dia bakalan bingung nanti. Antara mempertahankan karakter dia yang kejem galak itu atau dia harus jujur. Makanan ini emang bener-bener enak. Kan malu dia kan? Dia rasain loh. Dateng makanan nih. Biasa tuh dia tuh kalo mau proses penjurian selalu ditambahin gimik-gimik yang bikin orang tambah takut gitu. Gulung lengan baju. Gulung lagi, satu lagi digulung. Digulung perutnya. Dia joget. Mulai nih proses penjurian ya. Ini makanan enak banget nih sumpah. Ini makanan kamu. Iya Chef. Kamu anggap makanan ini enak. Ya Allah enak. Kenapa? Kamu masih berpikir kalo makanan kamu ini enak gitu. Nih ya saya coba sekali lagi nih. Nih nih liat nih. Nih. Tuh. Selamat malam gue Diki. Ya. Lucu banget ya. Keren banget. Pas awal-awal. Awal-awal gue ketemu lo. Kalo gak salah lo udah dapet tiket. Buat ke Suci gara-gara LKS kan. Jadi lo langsung masuk. Cuman lo mau nyoba juga audisi walaupun lo udah dapet kan. Terus gue ngeliat lo dan. Gue pikir. Gue takut. Gue punya ketakutan. Lucu banget waktu itu. Tapi gue punya ketakutan. Gimik kebanci-bancian lo ini akan. Jadi sebuah. Ya gimik aja yang akan lo bawa sepanjang kompetisi gitu. Nah tadi pas gue nonton lo. Lo bahkan gak pake sama sekali gitu. Sampai yang terakhir ya. Itu homo banget parah itu. Ya maksud gue. Gue jadi berpikir bahwa. Gue suka banget cara pandangnya itu. Begitu sederhana. Tapi lucu banget. Itu gimana caranya gitu. Apaan sih? Apaan sih? Ya itu. Itu yang gue liat gitu. Ternyata ya. Kecerdasan dan pola pikir lo yang menurut gue lucu banget. Itu aja sih. Makasih mas. Makasih mas Redis. Ya. Buat gue. Lo punya kemampuan mentransformasikan. Baik itu secara visual maupun dengan kata-kata kayak gitu biasa. Apa yang lo pikir pada audiens. Itu keren banget. Kompor Gas. Makasih om. Terima kasih.